tidak menerima pekerja laki-laki untuk hilang gitu ya kan ya ini gak tau ini lokasinya daerah mana ya kan apa dia ini masuk dulunya melancong mungkin saya Assalamualaikum Wr Wb selamat datang di Hyrule Vlog vlognya pamer satu para TKI seluruh Malaysia tiada hari tanpa mengonten gas kan bang kok kok pakai topi Jeep Wrangler nya bang iya iya kadang banyak juga kemarin dari ada dari teman-teman teman-teman konten kreator juga Makjum Banggobang Instant Tutor Instant Tutor Jendet JC dan segala macemnya ini ada pertanyaan juga ya dari teman-teman ya oke lah sebelum kita ke pembahasan atau pas saya ingin menyapa kembali itu teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia ada TKI Johor Baru, TKI Malacca, TKI Negeri Sembilan, TKI Perak, TKI Ipo, TKI Penang, TKI Kuala Lumpur, TKI Selangor, TKI Sabah, TKI Sarawak, dan juga TKI Kucing, dan juga TKI seluruh Malaysia lainnya dan juga tidak terlupa dan juga tidak terlewatkan saya ingin menyapa kembali itu teman-teman TKI yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Bruna Darussalam, TKI Singapura, TKI Jeddah, TKI Mekah, TKI Lebanon, TKI Australia, TKI Amerika, TKI Ukraina, TKI Rusia, dan juga TKI seluruh dunia lainnya dan juga ini ada pertanyaan juga ini langsung saja kita ke pembahasan ini ada pertanyaan dari teman-teman kita saya ini orang Medan, Arwan Medan juga untuk warga Medan, warga Batak, warga Karu, dan juga warga seluruh Indonesia lainnya Horas Bang, ini ada pertanyaannya nah itu pertanyaannya teman-teman salam Bang, saya mau tanya Bang saya blacklist di tahun ini juga bisa gak ikut program RTK di tahun ini juga maksudnya apa ya kadang-kadang pertanyaan teman ini berbelit-belit kadang-kadang kalau gak 15 kali dibaca bulat-balik baru paham kadang-kadang saya maksudnya bukan yang lain ya kadang-kadang pikiran saya ini kadang-kadang error juga kadang hang juga ya kan karena terlalu banyak memori oke kita spill ini pertanyaannya dari teman-teman kita ini ya Bang, saya blacklist di tahun ini sebenarnya dia ini blacklist di tahun 2022 tapi pas kemarin tuh di reject katanya di tahun 2002 untuk pengurusan permit karena katanya Malaysia, kerjaan Malaysia tidak menerima untuk pekerjaan laki, untuk bagian laki tidak menerima pekerja laki-laki untuk hilang ini gak tau ini lokasinya daerah mana apa dia ini masuk dulunya melancong mungkin saya kira ini masuknya dulu melancong jadi ya memang seperti itu teman-teman apalagi di daerah kita, di kampung, di Indonesia sana ada tertentu PJTK itu khusus untuk menerima cewek saja itu kan ada apalagi ini statusnya masuk secara melancong itu melencong bukan bencong, nanti salah kapra juga alasan teman-teman ini cukup menarik di reject dari imigresi Malaysia karena alasannya tadi kerajaan Malaysia tidak menerima pekerja laki-laki tapi sih itu tidak semua karena setahu saya sih kalau yang untuk pekerja kilang itu untuk laki-laki itu daerah Johor itu memang kurang kurang membutuhkan untuk pekerja kilang untuk laki-laki tapi kalau daerah-daerah lain seperti Selangor daerah Pahang, Ipo dan sebagainya itu banyak juga laki-laki yang bekerja di sektor kilang kalau alasannya itu kita tidak tahu alasan teman-teman kita ini kan seperti itu bisa tidak ikut RTK di tahun ini ya jelas saya jawab lah ini saja lah tidak bisa untuk ikut program rekalibrasi tapi kalau memang masih mau juga ya coba silahkan didaftar ya kan ya bisa sih kalau daftarnya kalibrasi itu ya bisa-bisa sah-sah saja diterima saja dari websitenya imigresi Malaysia tapi nanti pas Pomema mungkin Pomema lulus kalau tidak ada penyakit yang koronologi penyakit yang apa itu maksudnya penyakit yang kronis ya bisa ya kan lulus Pomema nanti setelah tamplin sidik jari di jabatan imigresi Malaysia kita akan keluar nanti track record kita yang ada di Malaysia itu jelas ya teman-teman ya bahwa kita ini balik di tahun 2023 itu blacklist nanti ada lagi kan itu kan sudah ada track recordnya di jabatan imigresi Malaysia jelas ya ya bang tapi kan saya kan maksudnya lewat jalur tekong bang lewat jalur belakang ya otomatis ya memang teman-teman itu sudah balik tapi kan statusnya kan kecuali kalau teman-teman ini sudah ikut rekalibrasi kepulangan di tahun 2022 teman sudah daftar terus tidak balik nah itu bisa untuk ikut program rekalibrasi di tahun 2023 ini jelas ya ya bang terus saya harus gimana ya saran dari saya kerja yang rajin simpan 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 duitnya yang banyak ditabung pulang nanti setelah ikut program pemutihan jelas ya kan ya biasanya kan setahun sekali nah mungkin tahun ini rekalibrasi tenaga kerja mungkin tahun depan insya Allah juga ada rekalibrasi kepulangan ya kan karena kan tidak belum pernah ada sejarahnya itu rekalibrasi kepulangan dengan rekalibrasi tenaga kerja itu serempak dalam satu tahun itu enggak ada biasanya kalau rek ada pemutihan untuk tenaga kerja bisa membuat permit permit kerja otomatis kepulangan tidak ada dan harus membayar kompon jelas ya dan juga buat teman-teman yang saat ini status copnya itu palsu bang bagaimana mengetahui cop palsu ini ya saya cari ya saya kasih saya kasih clue-clue nya ya teman-teman itu masuk ke Malaysia melalui tembak lorong teman-teman itu cuma di stempel emang stempelnya asli tapi teman-teman tidak tamprin ya kan tidak tamprin tidak sidik jari masuk ke Malaysia jelas ya itu termasuk kategori cop palsu jelas ya karena yang asli itu memang copnya asli tapi teman-teman tidak sidik jari di di jabatan imigresi Malaysia ataupun di kontor-kontor imigresi di pelabuhan di bandara Hai itu paspor teman-teman saja yang masuk teman-teman tidak ada sidik jarinya jelas ya Hai yaitu kategori eh cop palsu juga ya kan dan ini sudah banyak ada juga yang ditangkap kemarin ya ada juga yang bertanya kemarin apa ya Oh ya dia masuk tembak lorong terus dia dapat cop dari copnya asli katanya tapi setelah lalu dia tidak ada tamprin juga tidak ada sidik jari juga kemarin itu juga ya kan jadi saran dari saya untuk mengetahui cop itu asli atau palsu hanya teman-teman yang tahu bagaimana teman-teman itu masuknya ke Malaysia kembali ya kan sepertinya teman-teman masuk ke Malaysia kembali masuk Malaysia itu kemarin melalui jalur apa tamperin apa enggak itu juga bisa kita tanyakan kepada kita sendiri ya kan gila ya mungkin itu saja video saya mau mau atas segala kekurangan kembali lagi dibantu untuk subscribe like and comment di bawah ya terima kasih itu semua dukungannya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan komentar di kolom komentar jangan lupa subscribe ya Oke itu sedikit itu pesan dari saya jangan lupa buat teman-teman semuanya saat ini statusnya ilegal untuk segera ikut program mereka librasi durasi saya hanya 8 menit mungkin itu saja video dari saya wabillahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu jangan lupa berbagi sesama TKI yang ada di Malaysia jangan lupa sholatnya wassalamu sehat selamat juga abu 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 abu